Intro Padangpariaman adalah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Indonesia Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1328,79 km persegi dan populasi 411,003 jiwa Kabupaten ini bermoto Sa'iyo Sakato Kabupaten Padangpariaman terdiri dari 75 negari dan 11 kecamatan dalam wilayah hukum Polres Padangpariaman Batas wilayah administratif Padangpariaman adalah sebelah utara dengan Kabupaten Agam sebelah selatan dengan Kota Padang sebelah timur dengan Kabupaten Solo dan Kabupaten Tanah Datar dan sebelah barat dengan Kota Pariamah dan Samudera Indonesia Padangpariaman memiliki beberapa potensi seperti potensi perikanan baik darat ataupun laut di sektor pertanian dan perkebunan Padangpariaman juga mempunyai potensi yang cukup menjanjikan di sektor lain yaitu pariwisata Padangpariaman juga memiliki potensi yang sangat baik Pantai tiram yang populer menjadi bukti Padangpariaman dapat mengangkat nilai ekonomi di sektor pariwisata Padangpariaman memiliki tradisi khas utama uang japui Bajapui dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan Sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia dan peraturan Kapolri maka di Kabupaten Padangpariaman terdapat pelaksana tugas dan wewenang Polri yang disebut polisi resort yang bertanggung jawab kepada Polda di tingkat provinsi Polres Padangpariaman terletak di Jalan Padang Baru Parit Palintang, 6 lingkung Polres Padangpariaman dipimpin oleh Kapolres AKBP Dian Nugraha, HBWPS SHSIK, dan Wakapolres Kompol Irfan Cowa Ampera SHMH Polres Padangpariaman terdiri dari 6 seksi SITIPOL SITIPOL bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi SIWAS SIWAS bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidential terhadap kelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja SIPROPAM SIWAS bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin pengamanan internal melaksanakan kode etik profesi Polri serta rehabilitasi personel SIKEO SIKEO bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban SIUM SIUM bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketata usahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres Satuan Lalu Lintas Pelaksanaan fungsi Lalu Lintas meliputi kegiatan Tur Jawali Lalu Lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyedikan kecelakaan Lalu Lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas Satuan Reserse dan Kriminal Penyelidikan dan penyedikan tindak pidana, fungsi identifikasi, dan fungsi laboratorium forensik lapangan terhadap laporan serta konsultasi tindak pidana dan perdata Satuan Reserse Narkoba Pelaksanaan pembinaan fungsi penyelidikan, penyedikan, pengawasan penyedikan, tindak pidana penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya serta pembinaan dan penyeluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba Satuan Intelijen dan Keamanan Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini atau early detection dan peringatan dini atau early warning serta pengurusan surat izin atau keterangan Satuan Samapta Bayangkara Pelaksanaan fungsi sabara meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli atau turjawali serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah termasuk penyedakan tindak pidana ringan atau titiring pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa serta pengamanan objek vital, hari wisata, dan very important person Satuan Pembinaan Masyarakat Pembinaan Masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan suakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum Polres Padang Pariyaman terdiri dari 6 polsek jajaran dan 1 satpol air Saya AKBP Dianugraha Yang Batara Wasida Putra Sakti S.A.S.I.K. Kapolres Padang Pariyaman Dengan moto cepat, dekat, bersahabat Kami siap mengelola Kamtimas dan melaksanakan keamanan ketertiban masyarakat Maka keamanan ketertiban menjadi tonggak dalam mewujudkan perekonomian yang baik serta pariwisata yang menggetarkan dunia internasional Polres Padang Pariyaman siap untuk mewujudkan nihil kasus melalui kata sayo sakato toleransi serta kebersamaan bersama pemerintahan dan TNI di Kabupaten Padang Pariyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Komisaris Polisi Irfan Jawa Ampera FKMH Waka Bores Padang Pariyaman Lalu berupaya untuk menekan angka-angka kejahatan dan membiara Harkam Kamtimas sesuai dengan tugas pokok kepolisian di wilayah Bores Padang Pariyaman Dengan moto cepat dekat bersahabat sehingga masyarakat bisa bekerja dengan baik dan benar Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melalui satuan dan jajaran yang ada Polres Padang Pariyaman siap mewujudkan masyarakat yang kondusif serta perekonomian yang lebih maju untuk Kabupaten Padang Pariyaman Terima kasih telah menonton!